Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bisa mengenal lebih dekat lagi tentang satu jenis satu jenis tanaman obat satu jenis tumbuhan obat untuk nama daerah sini ini adalah tapat berito tapat berito merupakan tumbuhan dari famili morace dari famili morace untuk nama spesiesnya adalah ficus deltoidea sahabat-sahabat sekalian tanaman atau tumbuhan tapat berito ini biasa tumbuh dan hidup epipit menempel pada pohon menempel pada pohon tetapi yang disini yang kita lihat sekarang ini ini sudah tumbuh di atas tanah jadi mungkin ini jatuh dari pohonnya di atas sana ini tumbuhnya sudah di atas tanah dan ketinggalannya ini sekitar 2,5 meter teman-teman jadi ini secara umum tapat berito itu biasa hidup menempel di pohon-pohon kadang-kadang juga agak tinggi pohonnya itu jadi kalau kita sering melihat ficus ini banyak sering kita jumpai sering menempel di pohon bangkire atau pohon sore laefis sahabat-sahabat sekalian salah satu ciri dari tapat berito itu adalah bentuk daunnya seperti bulat telur tapi terbalik atau dalam bahasa ilmiahnya obofatus jadi ini pada ujung daunnya itu membulat seperti ini tidak lancip kemudian pada pada bagian pangkal dari daunnya itu lancip seperti ini teman-teman jadi seperti bulat telur terbalik maaf ini dekat jalan jadi suara motor banyak sekali ini saya temukan di tinggi jalan kebetulan kemudian untuk bagian atas dari daunnya itu berwarna hijau seperti ini kelihatan pertulangannya berwarna hijau seperti ini kemudian untuk bagian bawah bagian bawah dari daun tapat berito ini berwarna kuning keemasan dan biasanya ada bintil-bintil hitam seperti ini teman-teman ini ada bintil-bintil hitam seperti ini bintil-bintil ini juga ada seperti ini ini ada bintil-bintil hitam seperti ini jadi kalau kita lihat secara terbalik seperti ini akan nampak bahwa daunnya berwarna keguningan atau keemasan kesan rabahnya kalau kita rabah ini bagian bawah dan bagian atasnya dari daunnya seperti halus seperti berlilin dan tebal ini teman-teman kalau kita lihat memang sebagian besar untuk tumbuhan epifit biasanya itu memiliki daun yang tebal tapi tidak semuanya tapi kalau untuk tapat berito ini kemudian jenis-jenis kayak sarang semut itu biasanya daunnya itu tebal seperti ini untuk permukaan daun bagian atas ini banyak sekali juga bintil-bintil seperti ini teman-teman tapi berwarna berwarna kecoklatan bintil-bintilnya jadi bisa dilihat seperti ini ini kelihatan seperti ini tulang daunnya juga kelihatan seperti apa ya tulang daunnya seperti menjari seperti ini teman-teman tapi tidak sampai pada pada pinggir daunnya teman-teman sekalian ini adalah getahnya getah dari tapak berito ini teman-teman getahnya ini berwarna putih dan kalau kita lukai langsung keluar getah ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati